Iblis Sungai Telaga Jilid 58. Tapi aku bicara hal lain, bocah, kata si parau yang tidak mau kalah bicara, yang hendak mendoja orang. Aku bicara dari hal gurungu si hidung kerbau ketika dia dahulu mendesak aku hingga aku terjungkal ke dalam jurang. Itulah pengalamanku. Aku tidak bicara dusta. Kau keliru, sahabat kata Hitiong yang mau berlaku tenang. Permusuhan kalian toh sudah berselang puluhan tahun, bukan? Bukankah kau sekarang sudah berusia lanjut? Kenapa kau tidak dapat melihat lebih jauh? Kenapa kau tidak mau membuka hatimu? Kenapa kau tidak mau menyudahi ganjelan itu si parau tertawa? Mungkin dia tertawa meringis. Bocah, kau harus ketahui sifatku katanya keras. Kalau aku berkata satu, itu bukannya dua. Apakah kau sangka sakit hati dan soal pembalasannya itu dapat dibereskan dengan satu atau dua patah kata saja? Hektometer jangan salah mengerti, sahabat kata Hitiong. Aku bukannya memohonkan ampunan bagi guruku. Kalau aku berbuat demikian, aku jadi merusak nama baik guruku itu. Aku hanya bicara dari hal kenyataan. Bukankah ada petpatah yang berkata, di mana dapat orang harus memberi ampun? Maka itu, kau harus tahu diri. Seharusnya kau mundur teratur eh, bocah. Kau tahu apa? Bukankah cobeng tek telah berkata, biar aku mengecewakan orang tetapi tak dapat orang mengecewakan aku. Itulah kata-kata yang tepat sekali, yang cocok dengan rasa hatiku cobeng tek ialah cocok, seorang perdana menteri atau dorna di jaman kerajaan Hon. Hitiong tertawa bergelak. Oh, orang yang bersisa jiwa di ujung pedang guruku katanya. Bagaimana kau masih memikir untuk membalas? Denem? Andia kata kau bertemu dengan guruku, dapatkah kau melawan ilmu pedang hiai bun patwa kiam guruku? Dapatkah kau melayani hian bun siantian hia kian guruku? Bukankah kau bakal menderita pula dan bertambah malu hinggakah seperti menyusun sakit hatimu hektometer si parau memperdengarkan suara dinginnya? Kau tahu, telah lama lohu berdiam di jurang es di mana aku mempelajari ilmu hawa dingin yang beracun. Karena mana lohu berani muncul pula dalam dunia kang-ong terutama guna mencari gurumu si hidung kerbau itu. Baik dalam hal ilmu silat biasa maupun dalam ilmu pedang, hendak aku menempurnya pula. Andia kata aku tetap kalah maka masih ada kepandaianku yang istimewa ialah hawa dingin yang beracun itu. Dengan ilmuku ini, akan aku merebut kemenangan terakhir. Hektometer-hektometer ethyong memperdengarkan suara dinginnya. Dapatkah kau mewujudkan niatmu itu? Guruku hidup di dalam pengembaraan. Ia tak ketentuhan di mana adanya. Bukankah sia-sia belaka kau mencarinya hingga kau membuat boneka dari lilin yang kaseng aja rantai dan kurung di dalam kamar ini? Apakah artinya siksaan semacam itu? Tak lain tak bukan, itu melainkan guna mempuaskan hati busukmu yang kecewa, niatmu tak tercapai. Kau cuma menghibur diri si parau menjadi gusar sekali. Telah ia terserang kata-katanya si pemuda. Oh, bocah! Kau berani menghina lohu tegurnya. Kau benar-benar tidak tahu mampus atau hidup ia hening sejenak lalu menambahkan, kau catat. Di dalam waktu satu tahun, jika lohu tidak berhasil mencari gurumu itu si rahib hidung kerbau guna lohu membalas dendamku, maka perhitungan ini bocah, akan lohu timpakan atas dirimu. Nah, kau ingatlah baik-baik alisnya Rit Hiong bangkit. Jangan kau membuang-buang waktu katanya lantang. Bagaimana kalau sekarang juga kau perhitungkan sakit hatimu itu terhadap guruku kepadaku berkata begitu, si anak muda menyiapkan pedangnya dan matanya diarahkan tajam ke arah dari mana suara datang. Si parau memperdengarkan pula suaranya. Dari nadanya, terang dia sangat gusar. Hendak lohu memegang kata-kataku demikian suara mendongkolnya itu. Kalau lohu kata satu, itu tidak nanati menjadi dua. Barusan lohu menjanjikan waktu satu tahun, janji itu akan lohu hormati. Eh, bocah apakah kau sudah bosan hidup Rit Hiong tertawa dingin? Oh, manusia yang takut melihat manusia ejeknya. Kiranya kau lah si mulut besar belaka. Nyata-nyata kau cuma mencari alasan buat mundur teratur. Hahaha si parau menjadi semakin gusar. Jangan tak kabur, bocah teriaknya. Jika lohu hendak mengambil jiwamu, itu mudah sama seperti lohu membalik telapak tangan. Sama mudahnya seperti lohu merogoh saku. Tetapi lohu mesti memegang kata-kataku, lohu mesti mentaati janjiku. Hari ini lohu tidak bersedia menempur kau. Tapi kau. Lihat, bocah. Sekarang hendak aku pertunjuki kepandaianku supaya kau tidak tak tahu mati atau hidup mendapat bukti kepandaian apakah itu Rit Hiong tanya tawar. Coba kau pertunjukan. Aku yang rendah hendak melihatnya baik, bocah teriak si parau. Sekarang hendak aku mengasih bukti. Kau pentang matamu lebar-lebar. Kau lihat si kim yang rebah di lantai itu. Hendak aku merampasnya pulang begitu lekas si parau menutup mulutnya, begitu lekas di dalam ruang itu timbul angin besar seperti topan hingga dibubet terbangan naik, menyerang matu dan hidung sampai orang mesti memejamkan matu serta menutup hidung, hingga orang sukar bernapas. Walaupun sambil meram, Rit Hiong memutar pedangnya melindungi dirinya sendiri serta si nona yang ia suruh mendak di depannya. Syukurlah topan itu tidak berjalan lama dan juga tidak ada senjata rahasia yang membokong. Selekasnya topan sirap, si anak muda pun berhenti bersilat. Lalu keduanya membuka mati mereka. Satu hal aneh segera tampak. Kim Tai Liang yang tadi rebah di lantai lenyap tidak karuan paran dan daun jendela yang tadi menjeblak, tertutup rapat pula seperti semula. Hektometer si anak muda kita memperdengarkan suaranya, meskipun dia sebenarnya heran. Segala ilmu jejadian. Ada apakah yang aneh? Apakah kau kira kau dapat mengandalkan tembokmu ini buat mengurung kami si nona baju hijau mengeberiki pakaiannya dan merapikan rambutnya? Kemudian ia pun mengebuti pakaiannya Rit Hiong. Ketika ia mendengar kata-kata si anak muda, ia berkata, kau berhati-hati, kakak. Kita mesti waspadat terhadap akal muslihat liciknya belum lagi Rit Hiong menjawab atau ia sudah mendengar suaranya si parau, suara yang jumawa sekali. Katanya, taruh kata tembok ini tidak dapat mengurung kalian tetapi kalian harus waspada. Sekeluarnya dari kamar ini, kalian bakal menghadapi barisan racun lohu. Bocah, kau lihat bagaimana nanti kau tahu rasa jangan kau mengoceh saja Rit Hiong menenggur. Kau bilang kau pandai membuat hawa beracun tetapi itu tentulah untuk menggertak belaka. Kau dapat menggertak mereka yang tolong tetapi kami tidak. Menurut dugaanku, hawa racunmu itu belum tentu menjadi hawa racun yang teristimewa kembali si parau menunjuki kemurkaannya. Hektometer, manusia tak tahu mampus atau hidup teriaknya. Apakah kau tidak ketahui tentang kebinasaannya kelimang kelo dari ruang Chiang Ih Siaulim Siai serta si rahib tua ketua Goh Bia Pei. Mereka pada pulang ke tanah barat tanpa tubuhnya terluka. Dengan demikian, bukankah ilmu kepandaianku itu ada nomor satu di kolong langit ini? Tapi Tiong menyambutnya sambil tertawa lebar. Bajingan tua, bagus serunya. Bagus sekali. Tanpa dikomper, kau telah mengakui kejahatanmu melakukan pembokongan. Kau telah membuka rahasiamu sendiri. Tadinya orang tidak tahu sebabnya kematiannya semua orang tertua itu. Sekarang terbuktilah yang hutang darah mesti dibayar dengan darah juga. Manusia jahat, lekas juga akan. Tiba saatnya keadilan dijalankan. Sudah, manusia busuk. Baik sekarang kita jangan bicarakan soal itu. Mari aku beritahu padamu, jangan kau membuka mulut besar sebab kau berhasil menciptakan hawa beracunmu itu. Kau harus ketahui, di luar langit ada langit lainnya, di atas orang ada orang lainnya lagi. Di dalam dunia ini ada hidup seseorang yang pasti dapat melumpuhkan hawa dinginmu itu, tokmu. Kau tahu atau tidak hektometer si parau bersuara pula, suaranya selalu dingin. Kali ini sengaja disuarakan panjang. Dia agaknya berpikir. Setelah itu baru dah melanjuti, Eh, bocah, apakah kau maksudkan tek, Yang si kepala kelebiah gundul dari kuil biyeleksie benar ethyong menjawab cepat. Ya, dialah losian supek, yang dari biyeleksie. Kalau begitu, kau tahu diri juga ya. Kembali si parau, yang si anak muda menyebutnya tokmo, si bajingan beracun, Memperdengarkan suara tawanya, Hektometer kemudian dia lantas menambahkan, Aku tahu kepandainya pek, yang si kepala kelebiah botak itu. Kitab racun tokeng miliknya adalah kitab bagian yang kedua, Sedangkan kitab milikku adalah bagian yang kesatu. Karena itu, mana dapat dia mempunahkan racunku sudah, tokmo. Tak usah kau mengadu bicara ethyong menyenggapi. Kenyataan lebih menang daripada bicara melulu. Lihatlah aku sendiri. Dengan menggunakan wan iajie dapat aku menerjang tempatmu yang berbahaya Hingga aku dapat menolong nona ini yang kasih ksa agaknya si parau seperti kalah bicara. Mungkin itu hanya kebetulan saja katanya rada lunak. Tak mungkin wan iajie demikian lihai. Tak mungkin racunku tidak akan mengalahkannya. Nah, kau lihat saja nanti cukup, tokmo ejek ethyong. Kepandain racunmu itu telah aku buktikan beberapa kali, Jadi tak perlu kau panjang lebarkan lagi. Sekarang begini saja. Hendak aku mencoba ilmu silatmu. Dari itu, beranikah kau melayani aku? Sengaja si anak muda kita berjumawa supaya si parau itu mau memperlihatkan dirinya. Ia ingin melihat wajah orang atau sekalian mengetahui asal-usulnya. Tapi si parau gusar. Dia berteriak, kau kira lohu orang dari derajat apa? Mana dapat lohu muda saja bertempur denganmu? Bukankah itu bakal mendatangkan buah tertawaan? Jika kau bisa lolos dari kamarku ini, kau nanti lantas masuki barisan rahasia yang beracun yang aku atur, yang aku beri nama N.I.O. Toktin. Kalau kau benar kosan, disanalah kau boleh coba-coba kepandayanmu. Dia berhenti sebentar, terus ia menambahkan, lohu adalah seorang laki-laki sejati. Lohu biasa berlaku terus terang, tak mau lohu main selingkuh. Sekarang lohu kasih tahu padamu, kalau sebentar kau memasuki barisan rahasiaku, itulah sebab kau sendiri yang mencari mampusmu. Jangan nanti kau katakan lohu kejam ethyong tidak gusar. Sebaliknya dia tertawa. Jangan berpura-bermurah hati, bajingan ejeknya pula. Aku telah berani masuk kemari, tentu saja aku berani menerjang keluar. Lantas pemuda kita merapikan pakaiannya, sedang matanya dikedipi pada si nona berbaju hijau supaya si nona selalu mengiringinya. Si nona bersenyum, dia mengangguk. Nyata dia bernyali besar. Selagi orang berbicara dengan gerak-gerik meta, si paro sudah berkata pula. Dia seperti dapat melihat gerak-gerik orang itu. Kata dia, lohu cuma mengijankan kau, bocah setia menerjang barisanku. Tentang si budak wanita itu, jangan harap dia nanti dapat berlalu dari sini dengan masih hidup. Oh, orang yang tak tahu hidup atau mati hebat si paro itu. Selalu dah menyebut-nyebut tentang tak tahu hidup atau mati. Mendengar suara orang itu, si nona kaget hingga mukanya menjadi pucat. Baru saja ia bersenyum atau sekarang mendadak air matanya meleleh turun. Itulah sebab ia telah ketahui kekejamannya si paro itu. Ithiong mengawasi nona itu, ia dapat mengerti kekhawatiran orang. Karena ini hatinya panas, ia menjadi membenci sangat pada si paro yang belum dikenal itu, yang ia menyebutnya tokmo, si bajingan racun sebab orang sangat licik. Si nona berbaju hijau bekas lawan tetapi sekarang berdua mereka menjadi kawan, bahkan kawan senasib. Karenanya ia menjadi berkesan baik sekali terhadapnya, malah ia merasa kasihan. Seperti tabiatnya, ia selalu berpihak kepada si lemah. Segera anak muda ini memutar pedangnya sembari terus ia berkata, sahabat yang baik, aku yang rendah-hendap. Menguji pedangku ini. Pedang yang terlebih keras atau mulutmu. Dan kau, nona, kau keraskan hatimu. Tapi si nona menjawab, Tuan, kalau toh aku mesti mati, tolong kau mendayakan mengirim mayatku kepada ayah bundaku. Dapatkah kau menolong alisnya si anak muda terbangun? Aku berjanji, nona sahutnya. Bahkan aku berjanji, tidak hanya mengantar mayatmu, tetapi juga tubuhmu yang masih bernyawa. Kalau aku hanya mengantar mayat, itulah hal yang memalukan. Nona, jiwamu ialah jiwaku. Maka itu, mari kita hidup atau mati bersama si nona. Sudah lantas menyusut keras air matanya. Ia menjadi berbesar hati hingga dadanya menjadi berombak. Hanya itu ia telah salah paham. Ia menyangka pemuda itu justru mencintainya. Sejenak itu, lupa dia pada bahaya maut dan mukanya yang tadi bersedih tampak menjadi gembira. Baik, Cuan katanya perlahan. Baik, selembar jiwaku kak serahkan pada kau dengan sapu tangannya. Lantas nona itu mengikat rambutnya yang riap-riapan terus. Ia bertindak mendekati anak muda itu. Ia menempelkan tubuhnya pada tubuh orang. Ketika itu terdengar pula suara hektometer berulang-ulang dari si parau. Ithiong tidak mempeduli jan lagi suara itu. Ia hanya menghampiri pintu untuk menusuknya dengan sapu serangan henghang hekhoan kiam. Tak usah disebutkan lagi yang ia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Maka juga tampaklah lubang besar, sedangkan tembok bagikan tergetar seluruhnya. Selagi pasir kupah meluruk, Ithiong berlompat nyeklos di lobang itu sambil sebelah tangannya menarik lengan si nona. Tiba di luar kamar, muda-mudi itu berdiri terbengong. Mereka berada di sebuah tempat terbuka seluas 2 sampai 30 tombak. Itulah semacam lembah. Di sebelah kiri ada tanjakan yang berbatu. Di kanan terdapat beberapa buah puncak, di antaranya ada sebuah jalan kecil yang mendakinya berliku-liku menuju ke atas atau ke dalam gunung. Entah kemana arah tujuannya jalan kecil itu. Berdua mereka berdiri diam sekian lama, ragu-ragu untuk mengambil jalan. Tidak lainnya yang mereka lihat, tidak ada nggotok tin, barisan rahasia lima racun seperti katanya si parau yang belum dikenal wajahnya itu. Kecuali angin, sunyi segala apa. Bahkan sinar matahari pun lemah, entah disebabkan ketika itu sudah lewat lohor atau bagaimana. Tetapi tak usah lama mereka berdiam berdiri menjublak. Lantas juga mereka mendengar suara yang menarik perhatian. Itulah suara bergeraknya satu batu besar di kaki sebuah puncak sebelah kanan hingga karenanya terlihat lat mulutnya sebuah gua. Melihat gua itu, Ithiong tertawa. Kiranya di sana terdapat pintu rahasia katanya nyaring. Benar-benar si bajingan parau ini sangat pintar dan cerdik hebat si anak muda. Dia bernyali sangat besar. Bukannya dia kaget atau juri, ia justru tertawa kegirangan. Toh dia belum tahu gua itu menembus kemana dan di dalamnya ada perangkapnya atau tidak. Aneh, batu terbuka sendiri merupakan sebuah lubang. Sinona sebalinya melengat. Jangan-jangan itulah Ngo Tok Tin, katanya ragu-ragu. Kenapa kakak tertawa Ithiong berlaku sabar ketika ia menjawab, kita bakal menyingkir dengan turun gunung. Apakah kau kira dapat kita menyingkir dengan mudah saja? Kalau benar si bajingan mengatur barisan rahasianya itu, mana dapat kita tak melintasinya? Biar bagaimana, kita mesti bertempur. Maka itu, bukankah lebih baik kita bertempur siang-siang si nona mengerutkan alisnya. Aku hanya mengkhawatirkan hawa beracunnya, katanya. Bagaimana kalau dia menyebarkannya di luar tau kita Ithiong bagai terasa darah? Kau benar juga, nona katanya. Lantas ia mengeluarkan peles obatnya, enam butir pil diserahkan pada si nona seraya berkata, kau makanlah obat ini, obat buatan losian sup tegiam. Lalu kau jangan khawatirkan apa juga nona itu mengawasi, matanya dibuka lebar, ia mengjeleng kepala. Obat ini telah menolong jiwaku, katanya. Bagaimana sekarang dapat aku menghamburkannya dengan memakannya pula? Kau baik sekali kakak, kau menerima baik kebaikanmu ini. Ithiong tertawa. Lekas kau makan desaknya. Jiwa kita paling berharga. Kaulah orang kang-ong, kenapa kau membawa lagak seperti caranya si kutu buku bukan main meresapnya kata-kata itu dalam hatinya si nona. Ia menerka pula kepada rasa cinta si anak muda terhadapnya. Ia lantas mengawasi obat di tangannya anak muda itu. Ia ragu-ragu sebab ia tak mementingkan dirinya sendiri. Kemudian ia balik menatap orang di hadapannya itu. Bukankah tadi aku telah makan obat ini cukup banyak katanya pula? Aku rasa khasiatnya obat dapat bertahan lama, dari itu tak usahlah sekarang aku memakannya pula. Ithiong balik mengawasi. Ia tidak mencintai nona itu, ia hanya mengasehani. Ia menduga memang selayaknya pengaruh obat itu bertahan lama tetapi kalau ia toh menyuruh orang makan pula, itulah guna menjaga keselamatan nona itu. Siapa tahu sisa obat tak dapat menentang racunnya si parau yang licik dan jahat itu. Kalau si nona tidak terganggu racun, itu artinya ia bebas untuk melayani si parau. Jika sebaliknya, pasti dia menjadi repot sekali, mau membela diri berbareng harus membantu atau sedikitnya terus melindungi nona itu. Dengan menyuruh si nona makan obat, itu pun guna membuat tenang hatinya nona itu agar dia jangan takut lagi racun lawan. Mengawasi si nona hingga sinar mati bentroh, diam-diam Ithiong menggigil di dalam hati. Sinar mati sinona itu lain daripada sinar mati orang umumnya, hingga ia memikir, inikah pula bencana asmar aku? Kalau sekarang juga aku menjelaskannya, bagaimana hatinya? Bagaimana Andiakata? Dia kecewa dan butuh sasa? Tidakkah aku akal memperbahayakan jiwanya Andiakata di amekat? Bagaimana aku harus berbuat dasar? Ia telah berpengalaman, segera juga pemuda ini mendapat satu pikiran. Biarlah tak usah aku hiraukan dia, demikian keputusannya. Terhadap rasa cintanya itu, tak boleh aku memberikan apa-apa. Sekarang ini aku perlu mencari kakak Kiawin dan Yabiye. Aku mengajak nona ini karena aku ingin membebaskan dianya. Asal aku telah bertemu dengan Kiawin, urusan dia ini mudah diselesaikannya. Harap saja dia nanti mudur teratur kalau dia ketahui bahwa aku telah mempunyai istri, lantas menatap pula nona itu. Ithiong tertawa dan kata, Nona, aku tahu maksudmu kenapa kau tidak suka makan obat ini. Tentunya kau menyayanginya, bukan? Sekarang begini saja, kau makan separuhnya selaku penjagaan untuk dirimu. Kalau kau tidak makan obat ini, hatiku tidak tenang, lantas si anak muda menyimpan tiga butir obatnya itu dan yang tiga lagi ia angsurkan di muka nona itu, ke mulut orang. Kau makanlah ia menganjurkan. Nampak nona itu sangat bersyukur, kembali sinar matanya nampak menyala. Itulah sinar matu dari seng cinta. Kemudian ia tertawa dan kata, Kakak, lebih baik kau lah yang memakannya. Kakak, jiwaku ada di tanganmu, aku telah menyerahkannya Ithiong menjadi kewalahan. Tapi ia menganggap perlu nona itu makan obatnya, maka supaya ia tidak usah menyia. Nyiakan waktu lagi, ia mengambil tindakan yang berani. Tiba-tiba saja dengan tangan kanannya ia merangkul tubuh orang, untuk ditarik dekat padanya sedangkan dengan tangan kirinya ia menjejalkan tiga butir obat itu ke dalam mulut orang hingga si nona mirip anak kecil yang tengah dicekoki. Sembari berbuat begitu, ia tertawa dan kata, Kalau kau telah menyerahkan jiwamu padaku, maka haruslah kau menyayangi jiwamu itu. Si nona berbaju hijau menelan obat itu, dia bersenyum tetapi dia memejamkan matanya. Rupanya selain menikmati obat juga rasa puasnya sebab si anak muda merangkulnya, memaksa dia memakan obat secara prihatin. Sama sekali dia tidak merontai yang si anak muda memperlakukannya demikian rupa, malah dia menerimanya mesra. Ithiong adalah seorang muda, dia bukannya liuh hei ehwi di jaman dahulu yang tak goyah dari godaan asmara. Benar dia telah memikir yang dia tidak mencintai nona itu, akan tetapi setelah tubuh mereka nempel satu pada lain sedemikian lama, hatinya toh berdebar-debar. Memangnya dia telah merasa berkasihan terhadap nona itu. Bukankah rasa kasehan berupa satu langkah kepada Seng Asmara? Bukankah mereka berada berduaan saja? Tepat di saat keteguhan hati si anak muda ini hampir gempur, tiba-tiba telinganya mendengar suara bentroknya senjata-senjata tajam yang keluarnya dari dalam goa di depan mereka itu. Kontannya bagaikan terguyur air dingin. Dua-duanya lantas bagaikan sadar dengan kaget dari mimpinya. Lantas keduanya memasang telingan lebih jauh sambil sekalian memasang metu ke arah goa itu. Segera juga tampak dua tubuh orang berlompat keluar dari dalam goa itu, yang satu terlebih dahulu, yang lainnya. Belakangan. Kembali senjata mereka itu beradu satu dengan lain. Karena yang satu menyerang, yang lain menangkis. Orang yang keluar pertama bersenjatakan kaitan BW Eho Ato'at. Dialah wanita cabul dari Kuhan Ga, Hia Chiu Jienyo. Dan yang menyusul, yang bergenggaman pedang, adalah Chiu Kyao Win dari Peinia. Teranglah Jienyo kalah dan karenanya dia sedang mencoba mabur. Bukan main girangnya Yit Hiong, Pak Kepalang lejah hatinya melihat kakak seperguruannya itu. Kakak serunya lantas tanpa merasa lagi. Kakak Kyao Win. Kakak si nona berbaju hijau melengat mendengar pemuda itu memanggil kakak. Ia belum tahu wanita yang mana yang dipanggil kakak itu, tetapi ia telah berpikir, oh, kiranya mereka kakak beradik mereka datang kemari, Yit Hiong tidak cuma memanggil-manggil, ia sudah lantas lari menghampiri. Bahkan hampir ia lantas maju membantu kakak seperguruannya itu atau tiba-tiba ia ingat aturan Kang O bahwa orang tak dapat main mengerubuti. Kalau ia maju, ia bakal mendapat nama jelek dan ngulunya pun bakal dicertai orang banyak. Maka itu lantas ia menunda majunya lebih jauh. Kyao Win tengah mengejar Hia Chin Jiengima ketika ia mendengar suara orang memanggilnya, suara yang ia rasa kenali. Segera ia pun menoleh, bukan main girangnya ia kapan ia pun mengenali orang itu Yit Hiong adanya. Saking bersuka cita itu, tanpa ia merasa gerakan tangannya menjadi rada lambat. Sementara itu, Jiengima juga kaget sekali apabila ia mengenali Yit Hiong. Ia memang sedang sangat terdesak Kyao Win. Ia sudah melakukan perlawanan seberapa ia mampu. Tentu sekali melihat Yit Hiong, jerinya bukan main. Kyao Win ditambah pemuda itu berarti jiwanya terancam bahaya. Memangnya ia telengas, lantas ia menjadi nekat. Tak sudi ia binasa secara kecewa. Justru ia memikir nekat itu, justru Kyao Win berayal. Tidak waktu lagi, kesempatan baik ini ia gunakan dengan segera. Ia memikir untuk mati bersama Nona Chiyo. Begitulah dengan senjatanya yang istimewa ia menangkis Kyao Win. Jurus silatnya yang ia gunakan juga Konghang Kian Te, topan melanda bumi. Senjatanya di tangan kanan membabat Kyao Win di bagian bawah. Berbareng dengan itu, senjatanya di tangan kiri juga menyerang, menyerang ke atas dengan jurus kengsi pokbian, pasir menyambar muka. Hiat Chiu Jianio tersohor telengas. Gelarannya saja telah menunjuki itu. Hiat Chiu berarti tangan berdarah. Kali ini dalam dekatnya, dia menunjuki ketelengasannya itu. Bukan main kagetnya Kyao Win kapan ia menyaksikan lawannya yang sudah keteter, yang tengah dikejar-kejar menyerang secara demikian hebat. Syukur ia bermata jeli dan cepat. Di dalam keadaan sangat terdesak itu masih sempat ia melindungi dirinya. Cepat luar biasa, ia menutup diri dengan jurus silat Heng Pehokak, menjejer tanduk menjangan hingga ia bisa menghalau serangan maut bagian atas dari lawannya itu berbareng dengan mana ia menjejak tanah berlompat tinggi menyingkir dari serangan di sebelah bawah itu. Hampir berbareng dengan lolosnya Nona Chiu dari serangan nekat dari Jianio. Maka terdengarlah si tangan berdarah itu menjerit keras sebab tubuhnya tiba-tiba saja roboh terguling. Tetapi dasar lihai, begitu dia roboh begitu dia terus menggulingkan tubuhnya hingga dia berhasil memisahkan diri dari Kia Win sejauh dua tombak lebih. Ia telah menggunakan jurus silat cacing bergulingan di pasir. Jianio roboh bukan wajar, bukan ia terpeleset atau terdesak perlawanannya Kia Win, ia hanya menjadi korban dari tolakan keras dari pukulan Hon Leong Hong Hong yang menaklukkan naga, menundukkan harimau dari Ed Hiong, siapa sudah terpaksa membantu kekasihnya sebab dia melihat Seng kekasih terancam bahaya hebat. Kalau dia mau, dia dapat merobohkan wanita itu hingga tak dapat berbangkit pula. Akan tetapi ia telah tidak melakukan itu sebab ia ingat kehormatan dirinya serta gurunya juga. Bertepatan dengan robohnya Jianimau itu, orang mendengar satu suara parau. Mulanya ejekan hektometer. Hektometer berulang-ulang lalu disusul dengan kata-kata dinginnya ini, beginilah perilakunya seorang murid dari rumah perguruan lurus yang ternama. Yang banyak mengepung yang sedikit. Sungguh memalukan. Loh, tapi Kia Win memotong ejekan itu, bagus perbuatanmu. Bagaimana dengan lagakmu sendiri? Sudah kau menyerang dengan hawa beracun, itu pula dilakukan secara menggelap. Adakah kelakuanmu itu kelakuan laki-laki sejati? Mudah saja kau menggoyang lidahmu justru Kia Win menegur itu, justru Jianimau mencelat bangun untuk terus kabur ke dalam gua. Sebagai seorang yang cerdik dan licik, si tangan berdarah pandai sekali menggunakan kesempatan yang baik itu. Kia Win melihat orang kabur, ia tidak mengejar. Ia hanya tertawa-tawar mengawasi tubuh orang lenyap di dalam gua. Habis itu ia lantas berpaling kepada It Hyo. Adik tanyanya, Adik, kenapa kau berada di sini? Kau tahu, kau telah membuat aku menderita mencarimu baik sinar matanya maupun wajahnya, Kia Win menunjuk keprihatinannya yang luar biasa terhadap kekasihnya itu. Itulah pertanda dari kasihnya yang sangat. It Hyo menghampiri untuk mencikala ratera tangannya si kakak seperguruan, ia menghela nafas. Oh, kakak, panjang kalau aku mesti bercerita, demikian sahutnya perlahan. Hampir aku bercelaka di dalam perangkapnya si bajingan jahat, bahkan aku telah terkena pula bencana asmara. Kakak aku menyesal, aku malu terhadapmu, terhadap kekasihnya yang demikian cantik dan lues, yang sabar luar biasa, yang cerdas dan berpandangan jauh. It Hyo selalu berlaku jujur, tak sedikit jua ia memikir selingkuh. Ia mencintai berbareng menghormati kakak seperguruan itu yang sebaliknya pun sangat mencintai dan menghargainya. Mendengar kata-katanya si pemuda, Kyaumin mengawasi orang dengan sinar matanya yang sangat mengasihi. Tak ada rasa jelus atau iri hatinya mendengar pengakuan si kekasih tentang bencana asmara itu. Syukurlah kau tak sampai kena perangkap, adik, demikian katanya, lemah lembut. Ah, kau aneh. Lihat, kau sekarang bertemu dengan kakakmu, jangan lagakmu seperti bocah cilik bau, mukanya It Hyo merah, ia likat sekali. Ia ingat bagaimana tadi ia dengan si nona baju hijau, biarpun hatinya keras, ia toh tertarik juga oleh nona itu. Pengalamanku hebat, kakak, katanya jengah. Aku telah menghadapi saat-saat yang berbahaya yang menggoncangkan hati bahkan semangatku. Hampir saja. Kaget juga Kyaumin mendengar kata-kata pemuda ini. Apakah kau terperangkap dan terkena racun hingga musnah kepandayan silatmu tanyanya bingung. It Hyo menggeleng kepala. Dalam hal menghadapi racun, aku senantiasa bersedia, kakak, sahutnya. Selainnya telah memakan obat pemunahnya, aku juga selalu menyediakannya. Apalah yang membuat hatiku hampir copot jatuh tadi ketika aku menyaksikan suhu terkurung dan tersiksa di dalam kamar rahasia terpaksa, Kyaumin kaget sekali. Mukanya sampai menjadi pias. Tapi hanya sebentar, lantas ia memperoleh kembali ketenangannya. Adik, katanya sabar. Bukankah itu cuma seorang manusia palsu yang segala galanya mirip dengan suhu? Apakah kau telah melihatnya dengan teliti? Dimanakah adanya kamar rahasia itu? Si Nona pun menjadi tenang karena sekarang ia lagi menghadapi si anak muda yang sadar dan tenang seperti sedia kalah. It Hyo mengeluarkan napas lega. Kakak, katanya. Andia kata kakak ada bersamaku itu waktu, tidak nanti aku kaget sampai bingsan. Kyaumin menatap kekasihnya itu, lalu ia bersenyum. Kau melihat sendiri suhu terkurung dan tersiksa, adik. Tidak heran kalau kau kaget tak terkirakan, katanya. Memang, kakak. Dalam hal pandangan jauh dan kesabaran serta ketelitian, aku kalah jauh dari kakak. Buktinya sekarang. Lantas saja kakak bisa menerka tepat. Memang itulah manusia palsu kiawin tertawa, matanya melirik manis. Adik, sejak kapan kau mempelajari ilmu mengangkat-angkat, memuji-muji orang untuk membuat orang senang hati. Pantaslah kalau di mana-mana selalu saja kau mendatangkan rasa suka orang hingga kau memancing bencana asma Rahit Hyong Tunduk, mukanya merah. Ia jengah sekali. Ia memuji si kakak dengan sesungguhnya hati. Siapa tahu kakaknya menggunakan itu untuk berkelakar. Tetapi ia senang, ia puas sekali. Sungguh kakak ini sangat baik hati, sabarnya luar biasa. Melihat lagak orang itu, kiawin tertawa. Eh, eh, kau kenapakah tanyanya? Apakah ini disebabkan kakakmu menyebut-nyebut hal bencana asmaramu itu? Rit Hyong mengangkat kepalanya, menatap nona manis di depannya itu terus dia mengasih lihat wajah sungguh-sungguh. Kakak, katanya. Biar bagaimana, dalam hal asmara, aku masih mempunyai keteguhan hatiku. Hanya mengenai nona ini, benar-benar ia harus dikasihani. Lantas pemuda ini menuturkan tentang si nona berbaju hijau yang telah keracunan dan tersiksa tetapi ia berhasil membantu hingga selanjutnya si nona bersedia mengikuti dia. Ia menuturkan segala apa dengan jelas. Tentu saja tak lupa ia menyebut bagaimana segala ia pingsan, ia sadar sebab jeritannya nona itu. Kalau lama ia tidak sadar, entah bagaimana jadinya jika musuh menyerangnya. Mendengar keterangan itu, Kiao Win tertawa geli. Tapi kemudian ia menghela nafas dan berkata dengan perlahan, Adik, kakakmu adalah wanita Kang Ou sejati. Aku bukannya itu macam orang perempuan yang tak dapat menghindarkan dirinya dari rasa jelus, iri hati dan cemburu berkata begitu. Nona Chio menoleh pada si nona berbaju hijau yang sejak tadi berdiri dalam saja sebab dia bingung menyaksikan si pemuda kenal si pemudi. Adik, adik yang baik, mari panggilnya. Tangannya pun menggapai. Si nona berbaju hijau mengawasi dengan ragu-ragu tetapi ia toh bertindak menghampiri dengan perlahan-lahan. Ia berhenti di depan nona Chio. Ada perintah apa dari kau, kakak tanyanya, perlahan. Sebagai seorang anak perempuan yang terlahir dan menjadi besar di Kuhanga, sebagai seorang anak nomad, penggembala, si nona berbaju hijau bisa hidup bebas dan polos. Ia tidak kenal adat kebiasaan di Tionggoan. Ia menyangka Kiao Win sebagai kakak, saudara perempuan dari Tionggoan, maka ia lantas saja memanggil kakak juga. Kiao Win lantas mengawasi nona itu. Kalian berdua bertemu secara kebetulan di tempat yang berbahaya, katanya kemudian. Lalu kalian bersama-sama pula menderita. Maka itu sekarang kalian menjadi kawan senasib satu dengan lain. Benar, bukan nona itu mementang lebar matanya yang jeli, mengawasi nona di hadapannya. Aku dengan dia, katanya sembari menunjuk Itiong, bukan melainkan kawan saja, namun, mendadak si nona berhenti berkata, ia berdiam, mukanya merah. Dengan berpura menyingkap rambutnya, ia mencoba menutupi mukanya itu. Kiao Win tertawa. Kau belum bicara habis, adik katanya. Bolehkah kakakmu meneruskan dengan menerkanya? Adik, usiamu masih terlalu muda. Bagaimana kau dengan mudah saja menyukai seorang pria yang masih asing bagimu? Nona baju hijau itu mengawasi nona Chio. Ia menunjuk Itiong. Kakak, jiwaku dialah yang membantu sahutnya terus terang. Tentang kesucian diriku, dia juga yang menyaksikannya. Dia pula telah menyatakan padaku bahwa kami berdua harus hidup dan mati bersama. Kakak, dapatkah ini dikatakan bahwa dialah seorang asing bagiku tak tenang hatinya Kiao Win mendengar keterangannya nona itu. Di dalam hatinya itu tak dapat ia tertawa atau menangis. Benar-benar hebat bencana asmaranya Itiong yang keteguhan hatinya tergoyah sedemikian rupa. Si pemuda sendiri berdiam saja. Ia malu dan jengah. Begitulah ketiga orang itu, semua berdiam, semua bungkam. Lewat sekian lama, Kiao Win juga yang berkata. Ia segera mendapat pulang ketenangan dirinya. Kata ia sungguh-sungguh, urusan kalian berdua, lain kali saja kita bicarakan pula. Yang paling penting sekarang ialah bagaimana kita dapat berlalu dari tempat berbahaya ini. Kata-kata itu menyadarkan Itiong dan juga si nona berbaju hijau. Memang, mereka belum keluar dari tempat yang sangat berbahaya itu. Maka itu, sikap mereka bertiga lantas menjadi wajar pula. Tapi Itiong toh masih tidak enak hati karena ia tak dapat menyelami kata-katanya Kiao Win ini. Ia mengira nona itu menyangka di antara dia dan si nona berbaju hijau telah ada persetujuan pernikahan, sedangkan ia, ia cuma maksudkan kawan, persahabatan sejati. Kakak katanya kemudian, matanya menatap kakak seperguruan itu. Si nona berbaju hijau sebaliknya. Saking gembiranya dia kata, kakak, kakak benar. Kita memang harus berdaya agar kita dapat berlalu dari gunung Hekseksan ini. Kakak, bukankah benar kata-kataku ini kata-kata yang belakangan ini ditujukan kepada Itiong, kepada siapa ia berpaling. Itiong menjadi serba salah, hingga ia memperdengarkan suara yang tidak jelas. Hendak ia membuka mulutnya tetapi Kiao Win segera mengediri mata padanya. Serannya si nona berkata pada si nona berbaju hijau, Adik, apakah adik ketahui jalan untuk berlalu dari gunung ini? Aku maksudkan untuk kita turun gunung nona itu balik mengawasi. Ia membuka matanya lebar-lebar. Aku tidak tahu sahutnya. Justru itu, Itiong mendadak mengeluarkan suara tertahan. Mana Ya Bliye demikian tanyanya? Aku telah kehilangan dia karena kami berpisahan tanpa merasa, sahut Kiao Win sabar. Kau tahu, Adik. Ketika Ya Bliye dan aku memasuki sebuah kamar, di sana kami mempergoki Hangkun bersama pemotengah berkasih-kasihan. Mulanya aku mengira Hangkun kaulah adanya, setelah kami masuk di dalam kamar itu, baru kami memperoleh kepastian dia bukannya kau, Adik. Kiranya dialah Hangkun. Setelah aku keluar dari kamar itu, tahu-tahu Adik Ya Bliye sudah hilang. Sin Ona tak menjelaskan perbuatan busuk dari Hangkun dan Pengmu, si bajingan es biar bagaimana, ia malu. Itiong melengat. Kalau begitu, katanya kemudian. Kalau kita turun dari gunung ini, terlebih dahulu kita mesti mencari ketebu pada Adik Ya Bliye. Akulah Tiong Itiong, tak dapat aku meninggalkan kawan yang demikian setia. Itulah perbuatan tak pantas dari aku Kiao Win pun bingung. Di dalam hal ini, Sukaria menggunakan kecerdasannya. Ya Bliye terperangkap atau dia sudah turun gunung? Dia sudah tertawan musuh atau masih berputar-putar di tempat musuh ini? Cuma dua kemungkinannya tetapi sulit menerkanya. Semua orang berdiam, semua mengasah pikiran mereka. Akhirnya, Nonaccio yang membuka mulut paling dahulu. Buat mencari Adik Ya Bliye, kita harus menggunakan akal, katanya kemudian, tenang. Kita mesti menggunakan tipu melempar batu menanyakan jalan, lainnya jalan tidak ada, tipu itu ialah yang disebut Tau Seabun Liung, Itiong mengangguk. Lantas ia melihat sekelilingnya. Kemana kita menimpuknya? Tanyanya kemudian. Kepada siapa kita menanyakan jalan si Nona berbaju hijau? Dia melengat. Dia tak mengerti apa yang kakak beradik itu bicarakan. Dia pula tidak berani mencampur bicara. Tapi Kiyawin tertawa. Ha, kutub buku katanya. Percuma kau belajar surat, sampai matipun tidak ada terpakainya. Dapatkah dalam urusan begini kita menganut pek patah mengukir perahu mencari pedang mulanya Itiong melengat? Lantas dia sadar dari jengah, dia tertawa. Kakak benar katanya. Mari kita maju sambil mengibaskan tangannya. Pemuda ini lantas mengajak kedua Nona itu lari ke arah gua karang. Akan tetapi segera juga ia kecele. Pintu gua tadi telah tertutup rapat pula. Bahkan tak terlihat tanda-tandanya atau bekas-bekasnya. Aneh pikir si anak muda, matanya mengawasi ke dinding puncak di tempat yang tadi rasanya pintu rahasia menjublak. Kiyawin dan Nona berbaju hijau tiba belakangan, sebab barusan mereka tak lari sekeras si anak muda. Mereka melihat si anak muda berdiri menjublak. Hanya sejenak, Kiyawin lantas tertawa. Ia mengangkat tinggi tangannya, guna menghunus pedangnya yang digendol di punggungunya, lantas dengan ujung pedangnya mengguat-gurat di dinding batu guna mengukir enam buah huruf yang besar, tokmo pitek iheciye yang berarti, tokmo, si bajingan beracun, di sini dia menyingkirkan diri dari kawannya. Selekasnya Nona Chiyo selesai mengukir, si Nona kawannya membacanya dengan keras. Baru berhenti suaranya si Nona atau satu suara serak menyusulnya. Oh, budak setan demikian suara itu. Rupanya sebelum kau tiba di lain dunia, belum juga hatimu mati. Marilah masuk, hendak aku melihat berapa besar kepandayanmu. Satu suara keras segera terdengar, segera pintu batu rahasia terbuka pula hingga tampaklah mulut sebuah buah. Ithiong dan Kiyawin saling memandang. Keduanya terus bersenyum, setelah itu dengan satu pengerahan tenaga dalam tiba-tiba si anak muda melakukan penyerangan ke dalam. Dia menggunakan suatu pukalan Hong Liong Hok Hong Chiang. Segera terdengar satu suara yang menandakan serangan itu mendapat halangan ialah dari dinding gua, jauh serangan itu mungkin cuma 10 tombak. Sedangkan penyerangan itu dilakukan guna mencoba mencari tahu di dalam gua itu masih bersembunyi atau tidak buat membokong lawan yang memasukinya. Menyusul serangannya itu, Ithiong berlompat memasuki gua diturut oleh Kiyawin dan si Nona berbaju hijau yang mengikuti dengan selalu berdekatan. Gua gelap sekali hingga sekalipun lima jari tangan di depan muka, tak tampak. Jadi gua ini beda daripada yang tadi. Hati-hati, adik Yawin memberi peringatan. Aku mengerti sahut Ithiong. Untuk dapat melihat keadaan gua itu, si anak muda lantas saja mengeluarkan licu, mutiara mustika hadiah si jago bulim yang menyembunyikan diri. Dengan demikian, gua itu lantas tampak terang. Bahkan makin gelap tempat, mutiara makin bercahaya kuat. Gua luas atau lebar sepuluh tombak lebih, seluruhnya kosong. Di empat penjuru cuma dinding yang tampak. Kiyawin mengawasi dengan seksama, maka ia ingat rasanya ketika ia menempur Hia Chiyo Jienyo, ia masuk dari pintu rahasia di sebelah kiri dan tiba di gua ini. Apa daya sekarang? Lawan tetap bersembunyi. Setelah berpikir sejenak, nona Chiyo lantas menggunakan tipu daya memancing kemarahan lawan. Ia teruskan kata dengan nada mengejek, rupanya kepandayan tok moyalah cuma pintar menggunakan segala gua batu guna mengurung lawan-lawannya. Kemana kah kepandayannya yang dahulu dipakai melakukan pembantayan kejam di antara kaum rimba persilatan? Hektometer. Pasti rahasianya ini ada di sebelah kiri sini. Kalau dia tetap tidak berani perlihatkan dirinya, mesti kita menggempurnya ransat. Kita menggunakan kekerasan kembali terdengar suara parau itu, tempatku ini adalah salah satu dari barisan rahasiaku yang diberi namanggo tok tin, namanya ini tokong tin, ialah barisan rahasia sinar beracun. Jangan kamu memandang ringan, sahabat-sahabat ithiong tertawa. Gua kosong melompong begini kau katakan tokong tin katanya. Sungguh aku yang rendah tidak mengerti. Dimana adanya sinar terangnya? Dimana ada racunnya si nona berbaju hijau jeli terhadap si orang tua yang mukanya keriputan itu, sebegitu jauh tak berani dia mencampur bicara. Sekarang gak menyaksikan sebuah gua kosong, tak ada juga bekas-bekasnya manusia. Timbul pula-pula keberaniannya, apapula sekarang dia berada bersama ithiong dan kiyawin terhadap siapa si keriputan tidak dapat berbuat apa-apa. Maka lupalah dia akan ancaman orang yang melarangnya dia meninggalkan hekseksan dengan jiwanya masih hidup. Demikianlah gak menyela, Kongcu benar. Segala kepandayan untuk menggertak saja. Dia sungguh bermuka tebal. Budak hina durhaka mendamprat si suara parau. Rupanya kau memikir kabur mengikuti orang laki-laki. Tak semudah itu lebih dahulu lohu akan mengambil jiwamu buat diperlihatkan kepada si bocah nona itu bungkam, suara orang telah membuat hatinya ciut pula. Bahkan tubuhnya pun bergemetar. Di antaranya sinarnya mutiara, kiyawin melihat mukanya nona yang ketakutan itu. Ia lantas menarik tangan orang untuk membuat tubuh dia itu nempel dengan tubuhnya, kemudian ia mengusap-usap rambutnya yang indah. Kuatkan hatimu, adik ia menghibur. Dia cuma mengucapkan gertakannya si orang kengong. Jangan takut. Kita pasti bakal dapat lolos dari sini berbareng dengan berhentinya suara nona cio. Mendadak saja mereka melihat satu sinar yang menyorot keras. Warnanya kehijau-hijauan. Sinar itu membuat metu sukar melihat. Kiyawin segera memejamkan matanya. Tetapi karena barusan ia kena tersorot, ia pun merasakan panasnya nyeri, hingga air mata lantas meleleh keluar. Maka juga ia tunduk membekap mukanya pada bahunya si nona berbaju hijau. Si nona baju hijau itu turut mengeluarkan air mata. Ia pun terkena sorotan cahaya istimewa itu yang luar biasa kerasnya. Kiyawin lantas kata pada nona itu. Adik, kau kerahkan tenaga dalammu. Sinar itu harus dilawan dengan tenaga batin berkata begitu, nona cio sendiri sudah lantas mengerahkan tenaga dalamnya sendiri hingga walaupun tubuh mereka tidak bergerak, hati mereka telah dibikin tenang dan mantap. Hatinya Kiyawin tapinya tidak tenang. Ia memikirkan Nityong, siapa tak dapat ia lihat karena ia mesti merapatkan matanya terus-terusan hingga ia tak tahu bagaimana jadinya dengan kekasih itu. Taruh kata ia membuka matanya, tetap ia bakal tak dapat melihat. Sinar hijau itu tidak menyoroti ke satu tempat saja. Sinar menuju ke pelbagai arah. Rupanya dia dapat menyinari kemana dia suka. Tetap sinar itu keras dan panas terasanya. Bergantian kedua nona itu dan Nityong juga mendapat giliran. Tidak lama maka terdengarlah tawanya si orang bersuara parau itu. Inilah sinar beracun dari lohu kata dia, suaranya bernada mengejek. Kalau orang disoroti terus-menerus. Selama setengah jam saja, sinar bakal membakar mata orang. Dan kalau sampai dua jam, tubuh orang bakal menjadi daging yang berdarah dan lumer karenanya. Kamu tidak tahu hidup atau mampus, kamu membuat lohu gusar. Maka sekarang kamu rasailah jadi itulah yang si parau menyebutnya tokong tin, tin lima racun, gotok. Ithiong tidak takut. Ia berkata nyaring, ada apakah kelihayan lainnya dari tin tau itu? Kau sebutkanlah. Hendak aku mendengarnya Kiawin mendengar nyata suara kekasihnya itu, lantas hatinya menjadi lega. Suara itu menyatakan yang si anak muda tidak terganggu sinar jahat itu. Apa sebabnya itu? Ia berpikir tidak lama. Lantasnya ingat licu, mutiara mustika miliknya si anak muda. Rupanya mustika itu dapat menaklukan sinar jahat lawan itu. Demikian kecerdasannya si nona, maka tidaklah kecewa dia menjadi muridnya seorang guru silat yang liai luar biasa. Habis memikir, ia lantas teriak Ithiong. Adik, mari. Mari lekas. Kau gunakanlah mutiaramu memang Ithiong telah disoroti lawan. Akan tetapi dia tidak kurang suatu apa. Dia tidak merasakan hawa tajam dan panas hingga dia bebas. Walaupun demikian, dia selalu memasang Nethiong kalau-kalau lawan mencuranginya dengan jalan membokongnya. Sebab ini, dia sampai mepai kedua nona itu. Dia pula tidak menyangka yang Kyaowin dapat diganggu sinar jahat itu. Sinona berbaju hijau juga menderita. Tetapi masih bagus baginya, ia telah dirangkul Kyaowin. Dengan begitu ia tak usah mengeluh, sedangkan nona Chiyo sebagai wanita gagah dapat bertahan hati, bertahan diri. Kecuali setelah ia ingat mutiara kekasihnya itu, hingga ia memperdengarkan suaranya tadi. Hingga si anak muda pun sadarlah akan ancaman bahaya bagi kakaknya yang baik hati itu. Lantas Ithiong menghampiri tunangannya serta si nona berbaju hijau. Ia heran menyaksikan mereka itu saling merangkul dengan kepala mereka masing-masing disembunyikan. Tadinya ia menyangka lawan menggunakan sinar buat main-main atau menggertak saja, sekarang. Kakak, kalian kenapakah tanyanya sambil menyoroti? Terkena sinarnya licu, Kyaowin dan si nona berbaju hijau lantas merasa tubuh mereka nyaman, hilang rasa panas dan nyeri pada matanya. Segera nona Chiyo insaf akan keadaan yang sebenarnya. Itulah pengaruhnya mutiara yang dasyat itu. Dalam girangnya, ia mengangkat kepalanya dan berkata, Licu menjadi penolong jiwa kita, kau tahu atau tidak si nona bukannya menjawab si anak muda, hanya berkata seperti balik bertanya. Si nona berbaju hijau juga mengeluarkan kepalanya untuk berdiri tegak. Ia menyusut air matanya terus ia mengawasi Kyaowin dan Ithiong. Ia agaknya heran. Dengan demikian, bertiga mereka itu saling mengawasi. Ithiong tetap memegangi mutiaranya hingga sinarnya itu melindungi mereka bertiga. Sementara itu ia melihat matanya kedua nona merah, sedang rambutnya Kyaowin, begitu pun. Baju di baunya seperti bekas terpanggang, seperti kering hangus. Tahulah ia sekarang hebatnya sinar lawan. Aku yang keliru, kakak katanya sengit. Sinar itu demikian jahat tetapi aku tidak menyangka hingga aku tidak memperhatikan kalian. Kakak, apakah ada bagian tubuhmu yang dilukai si anak muda sangat prihatin hingga tanpa likat lagi ia mengelus-elus rambut si nona dan mengusap-usap baju di baunya itu. Kyaowin tertawa. Aku tidak terluka, adik sahutnya. Siang-siang aku telah mengerahkan tenaga dalamku menentang serangan sinar jahat itu lega hatinya Ithiong. Lalu ia membawa mutiara ke mukanya kedua nona itu sembari ia kata, cobalah kalian menyedot hawa sinarnya mutiara ini, supaya kalau ada racun yang menelusup masuk, racun-racun diusir pergi Kyaowin berdua menurut. Mereka menghadapkan mutiara, terus mereka membuka mulut mereka akan menyedot hawa. Dengan begitu mereka merasai dada mereka lapang, seluruh tubuhnya agaknya nyaman sekali hingga mereka pun merasa segar. Pula dengan lekas mat mereka tidak lagi merah, rasa perihnya lenyap seketika. Sementara itu, dengan berlalunya seng waktu, mendadak sinar jahat itu sirna. Maka seluruh ruang kembali menjadi gelap bulita seperti semula tadi. Hingga sekarang tampak tinggal cahayanya si mutiara mustika bagaikan si putri malam. Di malam yang gelap petang, sinar itu mengitari mereka bertiga sejauh kira dua tombak. Selenyapnya sinar terang yang jahat itu, lantas terdengar si suara parau berbicara pula. Kata dia, bocah hitung saja peruntunganmu bagus sekali. Kamu telah berhasil membebaskan diri dari dalam tokong tin. Tapi kamu belum bebas seluruhnya. Sekarang lohu hendak mengajukan pertanyaan kepadamu mengenai satu urusan. Lohhu menghendaki kamu bicara dengan sebenar-benarnya. Kalau tidak, heto meter hitung sementara itu panas hati. Orang telah mengganggu rambut dan bajunya kiawin. Jangan kau mengacau belo bentaknya. Lebih baik mari kita mengadu jiwa. Mendengar demikian, diam-diam nona cio menarik ujung baju tunangannya itu separuh berbisik. Ia kata, kita harus menggunakan kecerdikan kita untuk lolos dari kurungan ini, kurungan gotok tin. Buat apa melulu melayaninya terdengar pula suaranya si parau itu, masih lebih bagus kesabarannya si budak perempuan tua. Memang, siapa luhur dia mengadu kecerdasan, siapa rendah dia mengadu tenaga. Itulah cuma kegagahan si manusia biasa melawan harimau tanpa senjata atau menyeberangi kali tanpa perahu. Hektometer selagi etiong berdiam, kiawin tertawa. Ciam pual, katanya. Urusan apakah itu yang ciam pual hendak tanyakan? Bicaralah, jangan kau berlaku mirip si akyaki atau si nenek. Suara parau itu terdengar pula. Bocah, dari manakah kau perolehnya mutiara itu demikian tanyanya. Lekas bilang itiong mengawasi kiawin, si kekasih yang ia sangat hargakan. Ia menahan sabar walaupun pertanyaan itu tak disenanginya. Aku dapatkan mutiara ini dari Kang Lam, sahutnya. Sungguh licin bentak si parau. Jika kau tahu gelagat, lekas kau bicara dengan sebenar-benarnya dengan memegang mutiaranya dengan kedua jeriji tangannya, Itiong mengulapkan itu untuk dilihat oleh si parau, siapa sebaliknya cuma terdengar suaranya saja. Coba kau sebut dahulu namanya mutiara ini ia balik bertanya. Setelah kau dapat menyebutnya, baru kau mempunyai harga atau kehormatan untuk menanyakan hal ihwalnya. Kau sebutkanlah licu, berkata si parau, suaranya keras. Mari aku beritahukan berkata Itiong kemudian. Mutiara ini aku peroleh dari kuihi yang siankoan di Kang Lam, dari seorang lociampuoy yang telah mengundurkan diri dari dunia rimba perselatan. Nah, apalagi yang hendak kau tanyakan bagaimana wajah dan dandanannya si tua tak mau mampus itu tanya si parau. Kau bicaralah. Sulit buat aku menjawab pertanyaanmu ini sahut Itiong. Ketika aku bertemu dengan lociampuoy itu, itulah secara kebetulan saja, sekilas lalu agaknya si parau tidak senang. Ketika dia bicara pula, lagu suaranya tak sedap didengarnya. Kata dia, tua bangka tak mau mampus itu sangat menyayangi mutiaranya seperti dia menyayangi jiwanya sendiri. Kenapakah dia sampai menghadiahkan itu pada muid? Itiong tidak menjawab, sebaliknya ia bertanya, ada sangkut pautnya apa urusan lociampuoy itu menghadiahkan mutiara padaku dengan kau? Kenapa kau menanyakan secara begini kasar dan sengit si parau? Aku menjawab, sekarang dengan suara gusar, aku si orang tua hendak mencari tua bangka tidak mau mampus itu guna membuat perhitungan dengannya. Aku pula mau membuktikan dahulu omonganmu ini, cocok dengan kenyataannya atau tidak tak dapat aku bicara banyak tentang mutiaraku ini. Itiong berkata, ketika lociampuoy itu menghadiahkan mutiaranya padaku, beliau cuma memberi petunjuk padaku untuk menaklukan segala bajingan guna melindungi keadilan, juga guna membasmi segala sampah kaum rimba persilatan yang suka merusak segala apa. Sedemikian, tak lebih tak kurang si parau itu seperti juga lebih dapat menerima kera keras daripada kera halus. Ketika dia memperdengarkan pula suaranya, sekarang suaranya itu tak sekeras tadi. Kau benar, kau benar, kata dia yang terus mengalihkan pokok pembicaraan. Ketika dia meneruskan, dia kata, dari Go toktin aku si tua, kamu baru belajar kenal dengan tokong tin, satu tin. Di sebelah itu, masih ada empat lainnya yaitu tok sentin, suara beracun, tok kietin, hawa beracun dan lainnya. Apakah kau masih hendak belajar kenal lebih jauh dengan empat tin yang berikutnya? Coba jawab dahulu berkata Rit Hio. Bagaimana kalau aku mau belajar kenal? Bagaimana Anbiya kata aku tidak sudi, aku segan si parau terdengar menghela nafas dengan berlahan. Sebenarnya aku si tua menyayangi kepintaranmu, katanya. Karenanya suka aku memberikan ke satu jalan hidup sampai di situ, Kiawin campur bicara. Murid-murid dari Pimia bukannya bangsa pengecut yang takut mati demikian katanya. Meskipun demikian, Cian Pua, kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan hatimu ini si Nona mendahului si anak muda karena ia khawatir anak muda itu menuruti hawa amarahnya dan nanti mengeluarkan kata-kata keras. Buat ia yang utama ialah lekas berlalu dari tempat yang berbahaya itu. Agaknya si suara parau itu puas mendengar kata-katanya si Nona. Maka ketika dia bicara pula, bicaranya perlahan. Oh, anak. Kau juga muridnya Tekcio si Rahib tua dari Pimia tanyanya. Nyata kau pandai bicara, kau cerdas sekali. Bagus, bagus. Kiao Min hendak mengatakan sesuatu tetapi si suara parau mendahuluinya dengan kata-katanya, Nah, pergilah kalian turun gunung. Lohu tidak mempunyai banyak ketika akan melayani kalian mendengar itu, It Hiong tertawa. Licu dari Lo Chiampuoy yang sudah mengundurkan diri itu serta obat pembunah racun dari Pek Yam Sian Su kata ia keras. Kedua benda mustika itu memiliki khasiat luar biasa guna membasmi segala macam racun. Maka itu kau tokmo si bajangan racun, jika kau tidak menjual lagak, pada akhirnya, kau bakal merasai sendiri akibatnya. Benar, bukan bocah bentaknya. Jika kau masih mengoceh saja, Lohu akan menggunakan Tok Seng Ting guna menahan mutiara serta obatmu itu Tok Seng Ting ialah barisan rahasia suara beracun. Belum lagi It Hiong menjawab, Kiao Win sudah tertawa dan kata, kami mau turun gunung. Untuk itu kami harus mendapatkan jalannya. Jika Chiampuoy tidak mau membukai pintu rahasiamu, apakah itu bukannya berarti Chiampuoy sengaja hendak menyusahkan kami kembali suaranya si parau berubah menjadi sabar? Kau benar, anak. Kata-katamu menyenangkan didengarnya, katanya. Dapat aku membuka jalan pada kamu semua. Akan tetapi buat itu, kalian harus menolong Lohu melakukan sesuatu Kiao Win melengak, hingga ia kata di dalam hatinya, dasar kaum sesat, mulutnya saja manis, hatinya hati serigala. Tanda seru. Dialah si setan licik tapi, meskipun demikiannya toh menanya, apakah itu? Silahkan sebutkan si parau membuka suaranya tinggi. Kalian harus mewakilkan Lohu membersihkan partaiku demikian katanya. Kalian harus binasakan itu budak yang menjadi murid murtadku itu artinya, si pemuda dan si pemudi diharuskan membinasakan si nona berbaju hijau. Kiao Win menoleh kepada nona itu. Ia melirik memberi tanda akan si nona menyelindung di belakangnya. Kemudian ia berpura menanya, siapakah muridmu itu Chiampuoy? Di mana adanya dia sekarang? Dan, apakah kesalahannya muridmu itu banyak mulut si parau membentak? Lohu bilang dia harus dibunuh, dia mesti dibinasakan. Buat apa kau mesti menanya begini melit si nona berbaju hijau yang telah menggeser ke belakangnya nona Cio bergemetar tubuhnya? Dia takut sekali. Chiampuoy, kata Kiao Win sabar. Jika Chiampuoy tidak bicara dengan jelas, maka maafkanlah Buampuoy yang Buampuoy sulit menjalankan titahmu itu, hektometer. Hektometer si parau memperdengarkan suara dongkolnya. Nampaknya kalian tidak berniat turun gunung, bukankah tapi Edhiong menjawab keras, apa yang aku si orang Sityong hendak tolongi, biarnya aku mesti menyebur ke air atau menyerbu ke api, kendati mesti mengadu jiwa hendak aku. Membuktikan apa yang aku janjikan. Laganya adik ini masih belum ketahuan muridnya siapa dan kenapa dia bolehnya datang kemari. Beranikah kau omong terus terang mengenai hal ihwalnya dia si parau bagaikan terdesak. Lewat sekian lama, baru ia membuka mulutnya. Sebenarnya kalian mau pergi atau tidak dia menegaskan, bengis. Sepasang alisnya si anak muda bangkit berdiri. Biarnya aku mesti menginjak-injak hek seksan menjadi rata, mesti aku berhasil mencari sahabatku katanya keras. Setelah itu baru aku mau pergi. Siapa yang juri terhadap timmu yang beracun begitu dia menutup mulutnya, begitu si anak muda menghunus pedangnya. Aneh si parau itu. Kali ini bukannya bergesar, dia justru tertawa berkakak. Kau boleh pergi katanya nyaring. Lihatlah. Di saat berhasilnya pertemuan besar di Indusan, maka itulah saatnya juga yang kalian semua akan habis terbasmi. Kalianlah ikan-ikan di dalam kuali dan seng semut di dalam telapakan tangan. Hahaha tanpa menanti suara orang berhenti, It Hyong sudah berlompat maju ke kirinya di mana dengan pedangnya ia mengetuk tembok guna mencari pesawat atau pintu rahasianya ruang tertutup itu. Mendadak terdengar satu suara menjublak keras, mendadak juga sebuah pintu tampak terbuka sendirinya hingga di situ lantas tampak sebuah lorong. Agaknya pintu itu terbuka tanpa dicari pula oleh si anak muda. Dengan berani anak muda kita berlompat masuk ke dalam pintu itu. Sembari berlompat dia memutar pedangnya guna melindungi diri Andiakata nanti datang penyerangan gelap dari dalam terowongan itu. Itulah semacam jurus silat bagaikan melesatnya anak panah. Menyaksikan tindakannya It Hyong itu, si nona berbaju hijau menarik ujung bajunya Kyao Win, sedangkan kakinya melangkah. Dia ingin segera menyusul si pemuda. Sebab dia ingin sekali lekas-lekas menyingkir dari tempat yang berbahaya itu. Kyao Win memegang lengan orang untuk ditarik. Jangan bingung katanya. Adi It Hyong cuma hendak menyelidiki jalanan. Sebentar diak kembali untuk kita berjalan bersama-sama si nona berbaju hijau dengan sinar mati gura berdiri mengawasi ke dalam terowongan, hatinya tetap tegang sendirinya. Benar saja, tak lama maka tampaklah berkelebatnya bayangan dari sesosok tubuh hitam atau segera It Hyong berdiri di hadapan mereka berdua. Ujungnya terowongan ini adalah sebuah tanah datar berbatu, kata si anak muda seranya tangannya menunjuk ke dalam terowongan itu. Di sana, di kiri adalah kaki puncak dan di kanan terdapat serentet rumah petak terbuat dari batu. Di sebelah terowongan terdengar samar-samar suara pertempuran, alis indah dari Kyao Win dirapatkan, otaknya bekerja. Mari kita pergi ajaknya sejenak kemudian. It Hyong mengangguk. Lantas dia jalan di muka memasuki pula pintu rahasia itu hingga bertiga mereka berjalan di dalma lorong atau terowongan. Sinona berbaju hijau jalan di tenah, agar Kyao Win yang berjaga-jaga di sebelah belakang. Panjangnya lorong belasan tombak. Mulut jalan keluar itu terhadang dengan selat yang teraling dengan dinding batu, maka orang harus jalan mengidar ke kanan untuk tiba di tanah datar berbatu. Di dalam waktu yang singkat, It Hyong bertiga sudah tiba di sisi tanah datar itu, di pinggiran yang tinggi. Di depan mereka adalah puncak. Di situ mereka dapat menyedot hawa yang nyaman. Seng Surya menyatakan yang Seng waktu sudah siang, sudah mendekati tengah hari. Tanah datar itu adalah tempat di mana kemarin Gak Hang Kun dan F.J.Biao main perlip-perlipan. Itu pula tempat Yabie bertempur dengan F.J.Biao sekeluarnya di adari rumah batu. Ketika malam itu Kyao Win kehilangan Yabie, ia telah memasuki serentetan rumah batu itu serta melintasi beberapa pintu dan pendopo guna mencarinya, hanya ia belum sampai di tanah datar berbatu itu. Waktu Yabie kembali, ia sebaliknya sudah pergi jauh. Maka juga mereka berdua tak dapat bertemu satu dengan lain. Selama bingung mencari Yabie dan It Hyong itu, beberapa kali Kyao Win bertemu dan bertempur dengan beberapa orang berseragam. Hanya mereka itu aneh, nampaknya mereka semua tak beres pikiran dan kera berkelahinya tidak memakai aturan. Tegasnya mereka berkelahi masing-masing. Mereka pula menyerang asal orang ada di tempat jagaan mereka. Selekasnya orang dapat melewatinya, mereka tidak mengejar. Setelah sampai di rumah batu terakhir, di situ barulah Nona Chiyo bertemu dengan Hian Chiyo Chiyanio dan bertempur dengannya. Kali ini dia merasa bahwa ia tengah menempur orang yang otaknya tidak terganggu. Ia mesti melewati 30 jurus lebih barulah lawan dapat dipaksa mundur dan kabur hingga ia mengejarnya sampai di luar rumah batu itu. Di situ baru ternyata, itulah bukan rumah batu hanya gua karang. Selama terpisah satu dengan lain, pengalamannya It Hyong dan Kyao Win berlainan. Toh akhirnya mereka bertemu dan berkumpul kembali. Ya biaya sebaliknya terpisah sebab dia ketinggalan Kyao Win dan karena ilmu silatnya masih rendah dia pasti menderita. Di antara beberapa orang Kengho yang melindunginya, ada beberapa orang rimba persilatan hingga sangat sukar baginya melayani mereka itu. Demikianlah sampai It Hyong mendengar di sebelah puncak gunung ada suara pertempuran. Itu pula bukannya nona itu bergulat mati-matian guna meloloskan diri dari rintangan. Syukur baginya, ia dibantu oleh Soh Huncian Li si orang utan yang beberapa kali menolongnya dari serangan berbahaya dari lawan-lawannya Tiu. Dari tengah malam sampai besoknya padi barulah ia dapat keluar dari beberapa rumah batu itu tetapi belum bebas seluruhnya. Demikianlah It Hyong bertiga, setelah mendengari suara pertempuran itu, mereka lantas mencari jalan untuk menghampiri dan melihatnya. Mereka jalan melintasi beberapa rumah batu, hingga suara tadi nampak makin nyata. Mungkin itulah adik Yabie yang masih bertempur di dalam rumah batu, kata nona Chiyo setelah dia memasang telinganya. It Hyong heran. Kenapa kau menerka demikian? Kakak tanyanya. Ia menjadi heran sebab ia tidak menyangka Yabie yang masih begitu muda dan belum berpengalaman dapat berkelahi satu malam lebih. Sebenarnya sebagai murid Kip Hiat Hangmu, Yabie mempunyai suatu kelebihan ialah ilmu menyamarnya Hoan Kak Diye Chin, hingga ia dapat mengaburkan mata orang. Ilmu itu membuat umumnya ahli silat dapat melihat dan menerka keliru. Demikianlah sampai It Hyong pun membutuhkan keterangan dari si kakak. Panjang buat aku menjelaskan kata Kiao Win. Yang perlu sekarang ialah membantu orang. Mari nona Chiyo berkata terus bekerja. Ia lompat masuk ke dalam rumah batu dengan melewati jendela, sembari berlompat ia menghunus pedang di punggungnya. It Hyong masih tetap heran tetapi ia pun tidak mau terlambat. Ma'ai lompat menyusul sambil terlebih dahulu ia menyambar tangannya si nona berbaju hijau untuk mengajak nona itu. Rumah batu itu gelap, apa yang menampak ialah sinar berkilauan kehijau-hijauan mirip seperti terang kunang-kunang hingga penglihatan menjadi rada seram. Meski begitu, Kiao Win dapat maju dengan lekas. Ia seperti berjalan di tempat yang ia kenal baik sekali. Ia melintasi kamar-kamar untuk menuju langsung ke tempat suara pertempuran itu. Kiranya tempat pertempuran adalah sebuah ruang pertengahan segi empat, kiri dan kanannya berdinding tembok. Jendela hanya satu dan juga kecil. Maka itu sekalipun siang hari, ruang guram. Setibanya di muka kamar, Kiao Win melihat senjata-senjata berkelebatan dan mendengar bentakan. Ia segera memasang metel, tajam guna bisa melihat terlebih tepat. Yang bertempur itu adalah tiga orang pria bertubuh besar dan tegar mengepung seorang wanita dengan tubuh kecil langsing serta seekor orang utan yang tubuhnya besar dan berbulu. Nona Chiyo pernah memasuki ruang ini di mana ia menempur tiga orang yang bertubuh besar seperti tiga orang ini, maka dia lantas menerkak kepada Semmo atau tiga bajingan dari pulau Chuliongtu. Karena itu, yang lainnya ialah Yabiye bersama binatang piaraannya itu yang kuat dan lincah. Dengan satu loncatan ilmu ringan tubuh tangga mega dan sembelari berseru juga Kiao Win lompat masuk ke dalam ruang itu. Seruannya ialah, kakakmu datang. Juga kakak Hiongmu lagi datang menyusul ia pun terus menangkis senjatanya Lam Heng Hoan, si bajingan nomor dua. Yang ia gunakan ialah jurus pelangi mengelilingi langit, menyusul itu, satu. Desakannya membuat kedua bajingan yang lainnya terpaksa mundur seperti yang pertama itu. Kiao Win berbesar hati melayani ketiga bajingan itu, karena ia tahu meski juga mereka itu liai tetapi mereka berkelahi tanpa menggunakan otak yang sadar. Sebabnya ialah urat syaraf mereka itu sudah dipengaruhi obat. Yabiye lantas berlompat mundur selekasnya ia mendengar seruan dan melihat sinar pedang menghadang ketiga lawannya. Ia girang dan bersyukur hingga ia tidak dapat segera membuka mulutnya. Ia berdiri di sisi dengan naps memburu. Cuma kedua matanya yang mengucurkan air macu kegirangan mengetahui datangnya Kiao Win terutama Hit Hyeong, Seng Kakak Hyeong sebagaimana nona Chio menyebutnya barusan. Letih dan kegirangan dan terharu berbareng. Terutama keletihan, membuat muridnya Kip Hiat Hang Mo tak dapat bertahan lama berdiri di sisi itu. Mendadak saja ia merasai napasnya sesak, lalu tubuhnya basah dengan peluh, akan dalam detik lain roboh dengan sekonyong-konyong. Tepat ketika itu Hit Hyeong sampai, maka anak muda ini berlompat akan mencegah tubuh nona itu yang ia pegang pada pinggangnya. Adik Yabiye panggilannya keras. Adik Yabiye ketika itu Kiao Win tengah melayani ketiga bajingan. Ia mengharap Yabiye dapat beristirahat, maka ia terperanjat waktu ia mendengar suaranya Hit Hyeong memanggil Yabiye itu. Ia lantas mengambil kesempatan akan melirik, hingga ia melihat si adik Hyeong tengah memondong tubuhnya anak. Perempuan itu. Kedua matanya nona itu dipejamkan dan napasnya memburu keras. Selagi nona kita menyimpangi perhatiannya itu, Lam Hyeong menyerang pula. Ujung senjatanya mengancam dada dan perut si nona. Hebat herang itu hingga untuk menangkisnya pun sudah habis waktu. Karena itu, guna menyelamatkan diri, si nona menjatuhkan dirinya terus bergulingan ke kaki penyerangnya itu. Ia menggunakan jurus silat keledia malas bergulingan setelah bebas dari ancaman itu, Ia segera membalas menyerang. Ia menyerang tanpa berhenti sampai ia berlompat bangun. Ia mengarah lengan kanan dan tikamannya yaitu tikaman guntur menyambar. Lam Hyeong hongan kaget sebab dia tidak menyangka lawan justru berguling ke arahnya. Ia menjadi repot sekali ketika ia mencoba menyelamatkan diri dengan menangkis serangan yang berbahaya itu. Tentu sekali, karena itu senjata mereka berdua saling bentrok dengan keras. Kesudahannya senjata si bajingan yang kalah, bahkan ia hampir kutung lengannya jika tidak dia senjatanya yang malang di tengah. Ia lantas berlompat mundur. Tapi juga Tia Wen tidak memikir buat mencelakai orang yang kurang ingatan itu. Ia melainkan membela diri berbareng hendak mengalahkan lawan bukan merobohkannya hingga terbinasa. Habis mengundurkan Lam Hyeong hongan, Tia Wen berlompat bangun terus berlompat lebih jauh kepada Yabie yang ia lantas raba mukanya akan kemudian memeriksa seluruh jalan darahnya. Ia merasa lega mendapatkan nona itu tidak terluka apa-apa terutama tidak anggauta dalam badan. Jadi orang pingsan hanya sebab terlalu letih. Maka lekas-lekas ia menjejalkan pil kiantan ke dalam mulut nona itu. Telah aku menguruti dia, kata Hit Hyeong. Aku rasa keadaannya tidak berbahaya, mari kita lekas menyingkir dari sini kata nona Chiyo berbisik. Di tempat yang aman, kita akan mencoba menolongnya lebih jauh pada adik Yabie ini. Kemudian ia menggapaikan memanggil si nona berbaju hijau serta si orang utan atau untuk ia berkata, Kalian lekas keluar terlebih dahulu dari sini, aku yang akan berjaga-jaga di belakang si orang utan berdiri dengan tampang lesu, tampangnya dia terlalu lelah. Sinar matanya pun sayup-sayup. Tadinya dia duduk numprah saja di lantai. Si nona berbaju hijau mengawasi binatang itu. Kata dia pada Kya Win, rupanya binatang ini mengerti akan kata-kata orang. Kasihan dia, binatang itu sebaliknya, menunjuk-nunjuk si nona yang berbicara itu berulang-ulang. Ia memperdengarkan suaranya, cuma entah apa yang ia katakan. Kemudian ia menghampiri Ithiong, tangannya menunjuk Yabie yang masih rebah, terus dipakai menepuk-nepuk punggungnya. Menyaksikan demikian, Ithiong mengerti akan maksudnya binatang cerdik itu. Ia angkat tubuhnya Yabie akan digembloki di punggungnya sang binatang. Justru bertepatan dengan itu, mendada ada seseorang yang berlompat kepada si orang utan lantas tampak suatu sinar terang meluncur pada punggungnya. Itulah serangan terhadap Yabie. Si nona berbaju hijau melihat sinar itu berkelebat. Dia kaget hingga dia berseru dan mundur dua tindak. Tapi sebelumnya pedang mengenai sasarannya, mendadak serangan itu ditarik pulang dan si penyerang terdengar suaranya perlahan. Si orang utan sangat cerdik, dengan lantas dia lari sambil menggendong nonanya itu. Kiao Win pun segera menolak tubuhnya si nona baju hijau sambil dia berkata keras, lekas lari nona itu mengerti, lantas dia lari menyusul si orang utan. Ketika itu Ithiong sudah mulai bertempur dengan si penyerang barusan, senjata mereka beberapa kali beradu dengan keras hingga percikannya berpeletikan. Saat itu digunakan Kiao Win akan mengawasi lawan tunangannya itu hingga ia melihat seorang berbaju rahib cukau, agama Tzu. Tubuhnya besar, cuma matanya ketolol-tololan. Dia pula memelihara janggut yang biasa disebut sebagai janggut kambing gunung. Ah, siapakah dia pikirnya menerka-nerka? Ia rasa pernah melihat rahib itu. Ia tidak usah berpikir lama akan terus ingat dan mengenali orang. Dialah Beng Leng Chin Jin dari Hak Keng Chu, To Chu, pemilik Pulau Ikan Lodan Hitam. Dalam penyerbuan terhadap Xiao Lim Si Yee di waktu malam dahulu hari itu, Beng Leng Chin Jin turut mengambil bagian. Dia datang bersama-sama kedua adik seperguruannya, pria dan wanita yaitu Cek Hong Chu Chin Tong dan Giyok Bin Yau Hotan Hong. Adalah di itu waktu Tio Yit Hiong dengan pedang Keng Hong Kiam telah memukul mundur para penyerbu karena Dengan pedang mustikan ia dapat menundukkan bajangan serta berbareng melindungi keadilan. Semenjak kegagalan itu, Beng Leng Chin Jin insaf dan lantas mengundurkan diri dengan tinggal menyendiri di dalam gubuk yang ia bangun di sebuah dusun dekat KHO Tiam Chu. Dan Kiao Win ketahui rahib itu dari mulutnya Tan Hang yang menuturkan perihal kakak seperguruannya yang tertua itu. Akan tetapi sekarang tiba-tiba tocu dari hak kentu itu yang telah mengundurkan diri, muncul di Hekseksan ini, di tempatnya orang sesat bahkan urat syarafnya telah terganggu. Tidakkah itu aneh? Maka teranglah sudah, dia tentunya telah kena dikekang lawan yang lihai itu. Kasihan kata si Nona kemudian dalam hatinya. Habis bentrokan dengan Beng Leng Chin Jin itu, It Hiong mundur seperti juga si Rahib sendiri. Keduanya berdiri dan sambil saling mengawasi. Adik, kenalkah kawakan orang itu Kiao Win tanya. Orang atau orang-orang sesat mana ada yang bersahabat dengan kita sahut It Hiong dengan suara tegas. Buat apa kita mengenalnya bukannya begitu, adik? Kiao Win bilang. Dialah kakak seperguruan dari adik Tan Hang. Dia toh Beng Leng Chin Jin dari hak kentu. Mendengar disebutnya nama Tan Hang, pikirannya It Hiong bagaikan kacau secara tiba-tiba. Itulah kekusutan yang dibilang digunting tak putus, dibersih masih kusut juga. Tan Hang sangat menyulitkan padanya. Nona sesat itu menjadi sadar dan lurus karena dia dengan setulusnya hati mencintainya. Beng Leng Chin Jin mendengar si Nona menyebut namanya, dia tertawa dingin lantas dia kata keras, Jika kalian tahu selatan, lekas kalian mengikat sendiri tanganmu supaya tak usah lohu turun tangan lagi. Ia pun mengulapkan pedangnya dan menyingkap janggut kambingnya. It Hiong mengawasi jago tua itu, di dalam hatinya timbul rasa sayang dan lucu. Kakak katanya kemudian kepada Kiao Win. Tolong kau melindungi mereka itu, akan aku menyusul kau belakangan, justru si anak muda berkata, justru tubuhnya Beng Leng telah mencelat ke muka pintu, pedangnya dilintangkan. Akan tetapi Kiao Win tak dapat dirintangi karena si Nona telah berlompat dengan menggunakan ilmu ringan tubuh tangga mega. Maka melengak dan mengocahlah ia seorang diri saking herannya orang dapat lewat. It Hiong datang guna membantu ya biye, tidak ada niatnya menempur para jago sesat itu. Lebih-lebih tak ingin ia melukakan atau membinasakan orang-orang yang pikirannya lagi sesat. Akan tetapi sekarang ia dihadang Beng Leng serta di belakangnya berada bajingan-bajingan dari Tu Leong Tu, itulah berbahayaan dia kata mereka berempat dapat bekerja sama menghadangnya. Maka ia pikir, perlu ia berkelahi cepat, guna meloloskan diri buat mengangkat kaki. Segera setelah berpikir itu, anak muda kita menggerakkan pedangnya. Ia bersilat dengan jurus Yaitu At Hang Sim yaitu anak panah menyambar sasaran merah. Ia menikam ke dadanya Beng Leng Chin Jin tetapi di tengah jalannya merubah sasarannya itu dari menikam langsung menjadi menebas dari samping. Beng Leng Liai tidak kena dipermainkan secara begitu. Dengan berani dia menangkis. Kakinya tak berferkisar barang setengah tindak. Dia tidak takut mengadu tenaga. Minggir It Hiong membentak. Bukankah harimau menyingkir melompati tembok dan manusia menghindari ancaman bahaya? Apakah untungnya perbuatan ngototmu ini Beng Leng tertawa dingin berulang-ulang, terdengar suara hektometernya. Bocah, sungguh mulutmu besar serunya. Kau sebutkan namamu. Ingin aku tahu betapa besarnya namamu itu akulah Tiong It Hiong dari Pein Nia Sahut It Hiong keras dan terus terang. Bukankah kita pernah bertemu di atas longsan? Lupakah kau Beng Leng memperdengarkan suara bagaikan menggeruru? Berulang tali ia menyebut namanya si anak muda. Terus ia berpikir keras, alisnya pun dirapatkan satu dengan lain. Sekonyong-konyong ia menuding dan mendamperat berulang-ulang, penipu. Penipu? Ya, penipu hampir It Hiong tertawa melihat lagak orang mirip lagak orang Edun hingga ia tak menggubris yang ia katakan penipu. Apakah itu yang dinamakan penipu? Tanyanya sabar. Coba kau jelaskan, ingin aku dengar. Matanya Beng Leng mendelik, mulutnya dibuka lebar. Masih kau berlagak gila bentaknya. Kau, kau telah menipu hatinya Tan Hong adik seperguruanku itu. Bahkan kau telah merampas juga sifatnya. Hektometer. Penipu. Penipu belum lagi It Hiong mengatakan sesuatu maka Lam Hang Hoan, tocu kedua dari Cu Lyong cu mendahului turut bicara. Kata di Anya Ring, Beng Leng Toheng benar. Penipu ini bukan cuma menipu adik seperguruanku, Tan Hong. Dia juga telah menipu adik seperguruanku, Xiao Wan Goat. Ya, kira menipunya sama saja biar bagaimana, It Hiong toh gusar karena Lam Hang Hoan turut menuduhnya. Tutup mulutmu ia membentak. Mengapa kau mengoceh tidak karuani Lam Hang Hoan tidak mempedulikan orang gusar? Dia kata pula, kau bukan melainkan sudah menipu Tan Hong, kau juga telah membujuk dan mengajaknya bersama pergi bertualang di dalam dunia sungai telaga. Kau telah mengacau di Aie Laosan, menyerbu kau melosat bun. Itu masih tidak apa. Tapi yang celaka ialah setelah kau menipu Xiao Wan Goat, adik seperguruanku itu, sampai sekarang ia tak ketahuan berada di mana, entah dia sudah mati atau masih hidup. Bagaimana kau hendak memberikan pertanggungan jawabmu terhadap kami It Hiong mengawasi tajam dua orang itu? Tuduhan itu membuat ia bingung hingga tak tahu ia harus menjawab bagaimana, terutama mengenai lenyapnya Xiao Wan Goat. Ini dia yang pepatah bilang, kalau seorang mahasiswa bertemu dengan pasukan perang, ada alasannya toh tak dapat. Dia menjelaskannya, pikirnya, soal Tan Hang ada satu soal yang dapat dimengerti, tetapi bagaimana dengan Xiao Wan Goat yang telah ditipu dan dipemainkan gak Hang Kun. Aku sekarang haru memikul kedosaannya Hang Kun. Tidakkah hebat akhir-akhirnya dari mendongkol, si anak muda tertawa. Habis, kalian mau apakah tanyanya singkat, sikapnya menantang. Lam Hang Hoan maju satu tindak, senjatanya diulapkan. Di mana adanya sekarang adik seperguruanku dia tanya bengis. Kau di langit Hiong memang tidak tahu di mana adanya Nona Xiao tetapi ia melihat selatan dan menjawab, bukankah Nona tadi yang ada bersama di sini adik seperguruanku itu, Xiao Wan Goat? Kenapa kau tidak dapat mengenali adik seperguruanku itu? Kenapa kau justru menangih orang pada kulan Hang Hoan melongo? Di mana adanya dia sekarang tanyanya habis melengat. Dia sudah pergi di mana adanya tanhang adik seperguruanku itu? Beng Leng Chin Jin pun menanya. Bilanglah kalian tidak mengenali adik seperguruanku sendiri, kata Hit Hiong yang menggunakan kesempatan untuk mengacau otak mereka itu, yang kadang beres kadang tidak. Dia juga sudah pergi. Ketua dari Hak Keng Chul pun melongo. Dia sudah pergi tanyanya, menegaskan. Hit Hiong mengawasi dua orang itu, hatinya tidak tenang. Ia bukannya tukang mendusta, maka juga merasa tak enak yang ia sudah membohongi mereka itu. Ia terpaksa bersikap demikian karena orang telah berlaku keterlaluan mengatakan ia penipu dan mencaci padanya. Tapi dengan demikian juga ia menjadi memperoleh kepastian bahwa benar-benar pikiran orang tak seluruhnya sadar. Buktinya mereka percaya Kiao Min adalah adik seperguruan mereka. Beng Leng Chin Jin tunduk dan berkata-kata seorang diri, Adikku sudah pergi. Adikku sudah pergi. Mendengar itu, Leng Hang Hoan pun berkata sendirinya, Adikku sudah pergi. Adikku sudah pergi, dan ia ngoceh terus. Suaranya dua orang itu menyatakan keprihatinan mereka terhadap masing-masing adik seperguruannya. Kedukaan mereka itu mendatangkan kesan baik dan rasa terharu. Inilah yang membuat hati Ed Hiong tak enak, tak tega ia menyaksikan kelesuan dan kedukaannya dua orang itu. Tak peduli ketika itu merekalah kedua lawan yang berbahaya dan telah menyulitkannya. Kalian menyebut-nyebut penipu, katanya kemudian. Apakah sekarang kalian telah insaf akan kekeliruan kalian tiba-tiba saja Beng Leng Chin Jin dan Leng Hang Hoan membentak berbareng, di depanku, kau masih berani mendusta. Kau mencari mampusmu sendiri dan tiba-tiba pula mereka menyerang dengan masing-masing senjatanya. Menyaksikan sikap orang tak waras pikiran itu, Ed Hiong merasa hatinya lega. Tapi ia tidak dapat berpikir lagi, ia mesti melayani kedua musuh bahkan selanjutnya menjadi empat lawan karena dua jago lainnya dari Chuliong Chep pun turut turun tangan. Karena ia bukan berkelahi dengan sungguh-sungguh, Ed Hiong melayani sekalian penyerangnya dengan terlebih banyak berkelip. Maka juga ia mengandalkan Te Chiong Sui, ilmu ringan tubuh tangga megaguna selalu berlompat menjauhkan diri dari setiap tikaman, bacokan dan tebasannya ataupun sabetan. Ia bergerak lincah ke kiri atau kanan dan ke atas atau mendak. Beng Leng Chin Jin dan Lam Hang Hoan termasuk kelas 1, dua jago Chuliong Chul lainnya masih kalah dari Lam Hang Hoan tetapi mereka bukan sembelaran orang. Dari itu tidaklah heran jika pengepungan mereka tak dapat dipandang ringan. Lebih-lebih mereka itu dalam pikiran tak waras sempurna, berkelahi dengan sungguh-sungguh, tanpa kenal takut mati. It Hiong repot sebab ruang kurang luas dan ia tak berferniat membinasakan lawan. Jalan keluar juga cuma satu-satunya jendela yang dijaga keras oleh Beng Leng Chin Jin. Setelah bertempur sekian lama, It Hiong merasa yang kera berkelahi itu tidak sempurna. Ia yang mungkin nanti mendapat kerugian. Ia telah membuang-buang waktu. Dan bagaimana andia kata ia salah turun tangan? Ia pula lantas memikirkan Kia Win bertiga. Apakah mereka tidak terlintang pula oleh musuh yang licik? Yah biay memerlukan tempat aman. Guna ia memelihara kesehatannya. Sedangkan si nona berbaju hijau, ilmu silatnya tidak dapat diandalkan. Setelah mengingat semua itu, anak muda kita menjadi berpikir keras. Bagaimana ia harus bertindak? Dengan berpikir, It Hiong ingat kera berkelahinya Beng Leng Chin Jin si penjaga pintu itu. Setiap kali ia menerjang, si rahib menerjang dengan jurus pet hang hang ie, angin hujan di delapan penjuru. Serangan itu sukar dihadapi kecuali kalau ia melawan keras dengan keras dan itu berarti mungkin ia mendapat rugi di lengannya. Kalau ia bersedia melukai Beng Leng, itulah lain. Akhir-akhirnya muridnya Tek Chiyo Siang Jin memikir buat menggunakan kecerdasan saja. Ialah memakai tipu, buat mengelabui si rahib atau ketiga kawannya itu. Maka ia lantas menanti kesempatan. Di saat hang hoan menghajar, ia berkelit. Sembari berkelit itu mendadak ia berseru, tanhang datang Beng Leng Chin Jin melengat. Orang bukan menyerangnya hanya menyerukan namanya adik seperguruannya itu. Tepat dan telaksi anak muda menyerang hati nuraninya itu. Segera ia menoleh dan mengawasi. Ketika yang baik itu tidak dikasih lewat oleh Hit Hiong. Habis berseru, ia pulantas menggunakan ilmu hoan kak bieie Chin, ilmu menyamar dan mengelabdobi mece ajarannya Kip Hiat Hang Mo Tau Hwe Jie. Itulah ilmu sesat, yang ia tak penuju dan sejak ia pelajari belum pernah ia pakai. Hanya kali ini, saking terpaksa guna mengelabdobi matanya jago dari Hit Heng Tau itu. Tengah si rahib berdiam itu, ia terus mencoba lewat di sisinya. Beng Leng melihat ada orang berjalan ke sisinya, wajar saja ia mengangkat pedangnya untuk menyerang atau ia lantas merasa ada tangan yang menahan tulunya senjatanya itu dan waktu ia mengawasi ia melihat yang melintasi itu tanhang adanya, si Sumo Ai, adik seperguran yang ia buat pikiran. Tanpa merasa ia berseru, adik. Adik karena ini, lupa ia buat menggunakan lebih jauh pedangnya. Hit Hiong berlaku sangat gesit dan lincah. Selekasnya ia lewat di sisinya Beng Leng, ia lantas menjejak lantai akan berlompat melesat melompat jendela yang menjadi pintu atau jalan satu-satunya buat ia dapat keluar dari ruang yang terkurung rapat itu oleh empat orang musuhnya. Hanya sekejap saja, lenyaplah ia berikut bayangannya. Beng Leng cincin bersama Lan Hang Hoan berempat berdiri menjublak, matanya mengawasi keluar ruang. Mereka seperti juga tidak berani setindak saja meninggalkan tempat jagaan itu. Hit Hiong lari dengan keras. Setibanya ia di tanah datar terkaannya ternyata terbukti. Ia melihat suatu pertempuran yang seru. Di sisi si orang utan tampak sedang menggendong Yabiee dan di sebelahnya mereka itu si Nona berbaju hijau lagi bersiap saja menghadapi bahaya. Matanya mengawasi tajam kemedan pertempuran. Di sana Kia Win tengah dikurung oleh Cip Biao Yau Li yang bersenjatakan Kim Tai, sabuk sulaman air emas. Mereka itu bergerak cepat hingga ujung baju mereka turut bergerak tak hentinya. Demikian juga Nona Chiu. Mereka itu berkumpul dan memegat di tanah datar itu karena diperintahkan Im Chiu Ritmo, guru mereka. Caranya mereka menyerang pun dengan memakai aturan, sebab mereka tahu Kia Win lihai dan hendak memikin Nona itu lelah sendirinya. Kia Win tidak takuti ketujuh Nona itu, apapula ia mendapat kenyataan Im Chiu Ritmo terus tidak mau munculkan diri. Begitu bergerak, ia menggunakan ilmu pedangnya guna mendahului membuat lawannya kalah angin. Inilah tindakan yang perlu guna membuat ketujuh pengetungnya kalah hati. Cip Biao Yau Li kecele. Tadinya mereka memikir yang mereka mudah saja akan mengetung dan membuat si Nona letih, semua tahu segera senjata merekalah yang justru didesak sedangkan senjatanya mereka yang berjumlah banyak dan selayaknya saja dapat mengurung dan mengekang lawan itu. Sekarang justru mereka sendiri yang kena dibikin repot. Nona-nona itu juga heran mendapatkan Kia Win lekas sekali pulih kesehatannya. Di samping pedangnya, Nona itu senantiasa bergerak dengan pasti dan lincah sebab Nona ini menggunakan ilmu ringan tubuh tangga mega. Tak ada tanda-tandanya yang ia masih dipengaruhkan obat taish yang hoan huntan. Si orang utan pun menyaksikan pertempuran dengan matanya di Bukalabar. Serta dia memperdengarkan petikannya. Rupanya dia bersih tegang hati seperti si Nona berbaju hijau. Mereka sama-sama mengharapkan Nona Chiyo lekas menang. Tak sudiit Hiong menonton lama-lama pertempuran yang tak seimbang itu. Tujuh orang mengetung satu orang. Ia bahkan melihatnya dengan sepasang alisnya bangkit berdiri karena hatinya tak puas. Maka ia berlompat maju sambil berseru, tahan terus pedangnya berkelebat dan tubuhnya berada di sisinya Nona Chiyo. Cip Biaw Yauli berhenti menyerang secara serentak. Mereka terkejut. Lantas mereka mengawasi oang yang baru datang itu. Lantas mereka menjadi melengak sakin ceran. Itulah orang yang tampang muka dan pakaiannya tak asing lagi bagi mereka. Bahkan hati mereka lantas goncang disebabkan ketampanan dan sikap gagah dari si anak muda. Bahkan hatinya Eo Chiyo Biaw bergoncang lebih keras. Ketujuh Nona itu mengurung tetapi mereka berdiri diam, mereka tidak menyerang dan juga tidak mundur. Itulah mengawasi semua orang. Lalu dia kata pada Yauli yang tertua, katanya, Nona Ek Toa Biaw, tolongkah sampaikan pada gurumu bahwa barisan Cip Biaw Tin lain hari saja aku datang pula untuk belajar kenal dengannya. Hari ini kami perlu lekas-lekas meninggalkan gunung Hek Sek San Ek Toa Biaw mengawasi dengan membuka lebar matanya. Bagaimana jika guru kami hendak memaksakan cuan berdiam di sini tanyanya sembari tertawa-tawar. Itulah mengulapkan pedangnya hingga sinar pedang itu berkilauan. Biasanya aku si orang setio sabar terhadap setiap orang, sahutnya. Suka aku mengalah dan melepas budi. Tetapi kesabaran itu ada batasnya. Bukankah senjata tajam tidak ada matanya? Maka itu siapa tidak takut darahnya nanti munkrat berhamburan, dia majulah mencoba-coba.